assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd ikhwanifiddin rahimahkumullah sekadang kita masuk pada pengertian usul fiqh usul fiqh terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda yaitu usul dan fiqh dalam bahasa Arab usul merupakan jama' dari asal yang mengandung arti fondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non materi secara terminologi kata asal mempunyai beberapa pengertian yang pertama adalah ad-dalil atau landasan hukum seperti ungkapan para ulama sufiq asal dari wajibnya sholat adalah firman Allah dan sunnah rasul maksudnya yang menjadi wakil dalil kewajiban sholat adalah ayat Al-Quran dan sunnah yang kedua Al-Qa'idah atau dasar fondasi seperti sabda rasul salallahu alaihi wassalam bunyal islamu ala khomsin ya usulin Islam itu didirikan diatas lima usul dasar atau fondasi kemudian ketiga Ar-Rajih yang terkuat seperti ungkapan prahliusufik al-aslu fil kalamil haqiqah yang terkuat dari kandungan suatu ungkapan adalah artinya arti hakikatnya maksudnya setiap perkataan yang didengar atau dibaca yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu contoh lain dikatakan oleh ulama sufiq Al-Quran aslun lilqiyasi Al-Quran adalah asal dari kiyas maksudnya Al-Quran itu lebih kuat dari kiyas bisa juga diartikan Al-Quran Al-Quran itu menjadi dasar bagi kiyas yang keempat Al-Far'u atau cabang seperti ungkapan prahliusufik Al-Waladu Far'u lil'ab anak adalah cabang dari ayah yang kelima Al-Mustahab ya Al-Mustashab Al-Mustashab yaitu memperlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya misalnya seseorang yang telah berwuduk meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal tetapi ia merasa yakin ya belum melakukan sesuatu yang membatalkan wuduk atas dasar keyakinan ini ia tetap dianggap suci atau masih berwuduk dari kelima pengertian usul secara bahasa tersebut maka pengertian yang biasa digunakan dalam ilmu usufik adalah dalil yaitu dalil-dalil fikih kata Al-Fik ya sekarang kita masuk pada pengertian Al-Fik Al-Fik secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengirahan potensi akal pengertian ini dapat ditemukan dalam surat toha ayat 27-28 yang berbunyi wahlul ukdatam milisani yafkohu kawli dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku pengertian fikih secara etimologi ini juga ditemukan dalam surat Nisa ayat 7-8 dan hud ayat 91 kemudian pengertian yang sama juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW apabila Allah menginginkan kebaikan bagi surat maka ia akan memberikan pemahaman agama kepadanya pengertian fikih secara terminologi adalah al-ilmu bil-ahkami syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasabu min adillatihah at-tafsiliyah yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyyah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci dalam mendefinisikan usul fikh sebagai salah satu bidang ilmu terdapat dua definisi yang dikemukakan ulama safi'iyyah dan jumhur ulama ulama safi'iyyah mendefinisikan usul fikh sebagai berikut ma'rifatu dala'ilil fikhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid mengetahui dalil-dalil fikh secara global dan cara menggunakannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya yaitu mujtahid definisi ini menggambarkan bahwa yang menjadi objek kajian para ulama usul fikh adalah dalil-dalil yang sifatnya ijmali atau global seperti kehujahan ijma dan kias usul fikh juga membahas bagaimana cara menistimbatkan hukum dari dalil-dalil seperti kaedah mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad dan mendahulukan nas dari zohir dalam usul fikh dibahas pula sasarat orang yang menggali hukum dari dalil untuk yang disebut terakhir ini menurut ulama syafi'iyah dalam pembahasan usul fikh juga dibahas sasarat mujtahid dan persoalan yang berkaitan dengan masalah taqlid jumhur ulama usul fikh yang terdiri dari ulama hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah mendefinisikan sufik dengan al-qwa'idul latiyu silul bahsu fiha ilal istimbatil ahkami min adil latiha at-tafsiliyah yaitu mengetahui kaedah-kaedah kuli atau umum yang dapat digunakan untuk menistimbatkan hukum-hukum syarak yang sifatnya amaliyah melalui dalil-dalilnya yang rinci definisi yang dikemukakan jumhur ulama ini menekankan bahwa usul fikh adalah bagaimana menggunakan kaedah-kaedah umum usul fikh contohnya yang pertama Al-Quran dan Sunnah adalah dalil yang dapat dijadikan hujjah yang kedua dalil yang berstatus Nas didahulukan dari Zohir yang ketiga hadis mutawatir lebih didahulukan dari hadis Ahad yang keempat kaedah umum al-amru lil wujub perintah itu mengandung kewajipan kaedah lainnya an-nahyu lit-tahrim ladangan itu mengandung keharaman dari kaedah-kaedah umum ini terkandung hukum-hukum rinci yang tidak terhitung jumlahnya al-usul fikh tidak mempersoalkan dalil dan kandungannya secara rinci melainkan membahas dalil-dalil kuli dan kandungannya sehingga dapat ditetapkan kaedah-kaedah kuli dalam rangka menetapkan kaedah-kaedah kuli diperlukan keahlian khusus untuk itu pembahasan tentang mujtahid secara otomatis sudah termasuk dalam definisi tersebut tanpa harus mengungkapkannya secara tegas demikianlah yang dapat kita bahas pada hari ini insyaallah kita sambung kepada pembahasan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih